Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel blog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Lia Eden meninggal begini lika liku hidupnya hingga pernah dipenjara dua kali Lia Aminuddin alias Lia Eden meninggal dunia pada Jumat 9 April 2021 Meninggalnya pemimpin kelompok salamullah itu juga dibagikan oleh akun instagram kabarsejuk at kabarsejuk Seperti dikutip dari liputan 6.com pada minggu akun tersebut membeberkan bagaimana perjalanan singkat Lia Eden membawa keyakinannya Ratu surga penyebar kesucian wahyu-wahyu Tuhan itu berpulang Lia Eden atau Lia Aminuddin yang sejak 1995 meyakini terus menerima bimbingan malaikat Jibril telah meninggal dunia pada Jumat lalu Selamat jalan Lia Eden beristirahatlah dalam kemenangan yang maha damai Estafet perjuanganmu berlanjut senantiasa urusan setiap warga dengan Tuhannya tidak bisa dibatasi dan dikurangi oleh negara Apalagi di penjara tulis akun tersebut Lia Eden sudah beberapa kali menggemparkan Indonesia Banyak aksi kontroversialnya hingga dianggap melanggar aturan negara Hal itu menyebabkan Lia masuk penjara sampai dua kali karena dianggap menoda agama Di penjara dua kali dianggap penoda agama Kerajaan Tata Suci Eden pernah dianggap kerajaan aneh cenderung sesat Ini mengingat Lia pernah di penjara pada 29 Juni 2006 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama dua tahun karena dianggap terbukti menodai agama Melakukan perbuatan tak menyenangkan dan menyebarkan kebencian Saat itu Lia berkomentar cukup nyeleneh Kalau saya dibebaskan saya akan memohon kepada Tuhan Supaya lumpur di Sidoarjo dan Gunung Merapi bisa reda Jika saya tidak bisa membuktikan biarlah saya dihukum mati Tidak cukup sampai di sana Lia terbukti merasakan dinginnya kamar penjara pada 2 Juni 2009 Kali kedua ini Lia dipenjara selama dua tahun enam bulan Lia dinilai terbukti menista agama dan menodai agama Akibat fonis ini Polisi menyitar ratusan brosur yang dinilai berisi penistaan agama Ajaran yang ajaran yang dipimpin Lia Mengaku sakit dan dapat wahyu dari Jibril Berbagai sumber menuliskan bahwa Lia mengaku perubahan terjadi saat dia melihat sebuah bola bercahaya kuning Berputar di udara dan lenyap di atas kepalanya Hal ini terjadi sewaktu dia sedang bersantai dengan kakak mertuanya Di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada 1974 Peristiwa ajaib kedua yang mampu mengubah prinsip hidupnya terjadi pada malam 27 Oktober 1995 Saat itu ia salat dan merasakan kehadiran pemimpin rohaninya Habib Al-Huda Sang pemimpin rohani ini akhirnya mengaku sebagai malaikat Jibril Setelah itu Lia Eden mengaku menerima bimbingan malaikat Jibril Secara terus menerus sejak 1974 Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog Purita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Sampai ketemu lagi